Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu baru jumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya Bapak Ibu ya Sekaligus mengingatkan Bapak Ibu yang saat ini ya Di CGP Angkatan 11 Jangan lupa ya hari ini tanggal 28 Oktober 2024 Itu adalah jadwalnya ruang kolaborasi modul 3.2 ya Sesi 2 Kemudian besok Bapak dan Ibu itu tanggal 29 Oktober 2024 ya Itu adalah waktunya Bapak Ibu melaksanakan Demonstrasi kontekstual ya selama 2 hari Tanggal 29 sampai 30 Oktober 2024 Nah kira-kira seperti apa Bapak Ibu ya Tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak Bapak Ibu disini sudah saya tampilkan ya Semoga bisa menjadi manfaat ya Dan tambahan pemahaman Untuk demonstrasi kontekstual ya Di modul 3.2 Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan Dari tayangan video praktek baik yang ada Bapak Ibu nanti akan menganalisa sebuah video ya Yang kedua CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja Dari tayangan video nanti Bapak Ibu ya Jadi videonya ada di LMS Bapak Ibu ya Silahkan nanti dicek LMSnya Yang ketiga CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video Yang keempat CGP dapat menganalisis modal utama Apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini Bapak Ibu setelah kita bersama-sama berproses Berlatih melihat dan mengidentifikasi aset serta kekuatan yang dimiliki daerah bersama akan lainnya Saatnya kita menganalisis tayangan video praktek baik Yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah Untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid Dalam menganalisis video ini Bapak Ibu CGP kembali mengaitkan pengetahuan mengenai visi dan prakarsa perubahan Dan bagja yang sudah didiskusikan pada modul 1.3 sebelumnya Bapak Ibu tahu ya Modul 1.3 itu adalah visi guru penggerak Bapak Ibu itu adalah 4 tujuan pembelajaran khususnya Harapannya nanti bisa tercapai Bapak dan Ibu setelah selesai melaksanakan Kegiatan demonstrasi kontekstual di modul 3.2 Nah Bapak dan Ibu ini adalah gambaran ya Video yang nanti Bapak Ibu putar ya di LMS Silahkan nanti diputar sendiri di LMS ya Ini adalah video yang nanti Bapak Ibu analisis ya Di dalam tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.2 Bapak Ibu ini adalah tabel penjelasan bagja ya Sebagai pengingat secara singkat Untuk lebih rincinya Bapak Ibu silahkan bisa dibaca ulang Di modul 1.3 di LMS B yang pertama adalah buat pertanyaan utama ya Kemudian ada A ambil pelajaran Kemudian gali mimpi Jabarkan rencana dan atur eksekusi Jadi ini adalah alur bagja Bapak Ibu gunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Untuk membantu menganalisis video Jadi yang pertama Kira-kira apa visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi Silahkan dijawab Yang kedua apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video Yang ketiga apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut Kemudian kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja ya Jadi bagja nanti di Bapak Ibu jabarkan ya Sesuai dengan alurnya Kemudian apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video Kemudian apa saja modal utama Yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video Lalu bagaimana pemanfaatannya Bapak Ibu silahkan ya Dijawab pertanyaan ini Untuk menjawab tugas yang ada di demonstrasi kontekstual modul 3.2 Bapak Ibu jangan sampai lupa ya Nanti mengerjakannya wajib menonton video ini dari awal sampai selesai Kalau perlu Bapak Ibu bisa dilihat lebih dari 1 kali ya Untuk pemahaman Kemudian tugas yang nanti Bapak Ibu buat Sesuai dengan ketentuan yang ada di LMS Dan jangan sampai lupa Bapak dan Ibu Karena untuk upload tugas demonstrasi kontekstual Itu ada batas waktunya ya Yaitu di tanggal 1 November 2024 Bapak Ibu jangan sampai terlambat ya Mengupload tugas demonstrasi kontekstual Yaitu jangan sampai lebih dari 1 November ya Karena nanti bisa berkurang nilainya Bapak Ibu itu ya informasi dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih